Mungkin dari sahabat, mungkin Vanessa. Seperti apa mungkin pertama kali mendengar kabar ini dari siapa sih, Mas? Jadi tadi saya kan, aduh, saya sedih juga dengan ceritanya. Tadi saya lagi nemenin istri mau nonton Paranoia berserta semua rekan media kan. Terus tiba-tiba karena istri terhubungan, saya baru pergi, pas saya mau masuk, tiba-tiba telepon. Itu dari salah satu teman-teman wartawan gitu. Terus konfirmasi, bilang, Mas Ernest, kita mau konfirmasi. Mas Ernest udah denger kabar belum, kalau Vanessa sama Judy kecelakaan. Terus saya bilang, ya kan sebagai tetangga mungkin ada komen atau apa. Terusnya, Mas ini udah benar gak nih? Udah confirm. Udah, Mas, udah confirm. Ini sudah dari A1 katanya bahwa. Lima orang, dua orang meninggal tempat dan meninggal adalah Bibi dan Vanessa. Saya kaget dan gak jadi masuk tadi. Dan bershock, saya langsung cek WhatsApp grup tetangga. Saya konfirmasi ke security. Sama-sama kepala security bilang, Pak Ernest, ya sudah confirmasi kalau Bibi dan Vanessa meninggal di tempat gitu. Saya lagi bershock. Karena terakhir itu ketemu hari pagi, itu kurang lebih 3-4 hari yang lalu lah. Dadah-dadahan aja sama Bibi, karena Bibi memang rutin lari kan. Rutin lari di kompleks, dan dia bilang, ah sehat-sehat ya, sehat-sehat ya. Iya, iya, iya. Gak-nya gak itu terkesetemuk gitu. Dan yang saya cari tahu tadi, gimana kabar galanya kabar si anaknya. Dan ternyata anaknya selamat. Sudah sedih juga sih dengar berita ini. Ya mudah-mudahan, pokoknya kita doain deh, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang sehat. Anaknya sukses, anaknya kuat, anaknya baik. Dan begitu aja kita mau doanya deh. Cuma tadi kan sebelumnya juga begini juga barang supirnya. Mungkin kenal udah supirnya. Supirnya, saya kurang kenal sih, kurang tahu bahwa supirnya siapa. Cuma, saya sempat lihat di timeline orang-orang, dia itu siapa. Saya tadi DM, saya cuma nanya, gimana kabar gala? Saya cuma pastiin. Ini saya liatin deh. Saya gak kenal supirnya siapa. Jody, gak salah namanya ya? Jody, ya. Saya DM, saya nanya, gimana kondisi gala, untuk pastiin. Ini, Pak? Belum, belum, belum. Sudah di sini lagi, Mas. Saya gak kenal, cuman saya DM aja dari gimana kondisi gala, untuk pastiin. Karena si Pak Siur, kabar anaknya kan. Saya gak tahu, saya gak kenal dia, cuman tadi saya kena ngeliat di Instastory-nya Vanes. Ketemu dia, Vane siapa, saya DM aja. Gimana kondisi gala, untuk pastiin. Gimana dia sekarang gitu ya, maksudnya apa yang bisa saya bantu, harus bisa membantu gitu. Tapi belum, belum, belum pukulnya dia. Nanti, Mas. Kini pulang, ini kan sabarnya, akan dibawa ke Jakarta, nanti malam. Mungkin ada di sana. Langsung, kruannya sih, pengen ikut berdoa sih, pengen dikedoain, karena, Hanes sama Bibi itu, orang yang baik, orang yang cukup dicintai lah, sama tetangga-tetangga. Sering banget, bagi-bagi makanan, karena dia kan punya kebab. Ya, oke. Usahanya. Usahanya, dan punya usaha baju itu. Itu semua, kayaknya tetangga dibagiin, kayak kemarin kebab, baju di, orang yang suka bagi-bagi makanan. Makanya saya mau, bantu-bantu apa yang bisa dibantu, dia dikeluannya hari ini. Setelah secara ini, saya langsung, langsung liburin ke situ. Cukup syok sih. Cukup sedih juga, sempet, ya, sempet menitikan air mata lah tadi, percapan sama istri. Ini Rina bilang, aku jadi gak fokus nih, karena ayah, penggayang, penggayang sigala, gitu ya. Sedih. Tapi kan Mas Artes, kalau misalnya, tadi kan sosok dari, tetangga ya sosok seperti, tapi kalau dari Mas Rina, Bani Rina sosoknya seperti apa? Seperti apa? Iya. Mereka. Mereka tuh orang yang, kayaknya, ide-nya banyak gitu ya. Terus, terus punya inovasi baru, untuk bisnis, ini buka-buka, suka melihat energi mereka. Mereka jauh lebih muda daripada kita, tapi, tapi semangatnya tuh, benar-benar luar biasa. Mau, mau usaha apa aja, mau, mau, mau terus usaha gitu, luar biasa sih, dan, waktu pertama kali pindah ke komplek, itu benar-benar, ngapak rumah, ngajak kenalan, itu kita kaget lah, jadi tetangga gitu, benar-benar orang yang baik, orang yang, orang yang, benar-benar, mau, kenal sama semua orang, di sekitar rumah, dan, sering sharing apapun lah, makanan, atau apa, dan, kadang-kadang, kita juga kaget, dapat kirim makannya, dari mana nih? anak-anak bilang, itu dari Om Bibi, Oh, kalau mas Anda sendiri, mungkin merasakan pertanda, atau firasat gitu, enggak sih? enggak sih, yaudah lama, enggak ngertemperang kan, kalau kita enggak ketemu, ya saya sih, cuma, bisa bilang, kita doain aja deh, kita doain, kita doain, semua dilancarkan, dibugatkan, pesannya, dan anak-anak gitu, dapat berukah yang terbaik, tapi sejauh ini, mas Anda tahu, mereka emang lagi padat kali ya, oh iya, mereka lagi sibuk banget kayaknya, kemarin, kembali, terus, sempat ada acara-acara apa, dengan beberapa influencer, gitu saya lihat, pulang, tadi langsung berangkat, enggak tahu kemana, ya mudah-mudahan, semua urusannya bisa, bisa, bisa berjalan dengan baik deh, amin, terima kasih ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih,